Tidak sia-sia Persib Bandung memperpanjang kontrak kerja David Dasilpa Untuk terus berseragam biru-biru Maung Bandung di kompetisi Liga 1 musim depan Aksi David Dasilpa di lini serang Persib Bandung di leg pertama Championship Series Melawan Bali United di lapangan Purnama Training Ground Bali United kemarin sangat heroik Kegagalan David Dasilpa mengeksekusi tendangan penalti Dibayar tunai dengan gol tajamnya ke gawang Adilson Maringa di Ijuritai Membuat Persib Bandung bisa meraih hasil imbang satu-satu dari tuan rumah Bali United Gol itu membuktikan David Dasilpa striker tajam dengan mental baja Dia tidak pernah postasi saat dirinya gagal mengeksekusi tendangan penalti David Dasilpa terus mencari celah untuk bisa membantu timnya meraih hasil positif di leg pertamanya Pantas kalau David Dasilpa meraih gelar pecetak gol terbanyak di Liga 1 musim ini Karena kehebatannya menjebol gawang lawan sangat sulit dihentikan para pemain bertahan dari lawan-lawan yang menjaganya Gol ke-27 David Dasilpa ke gawang Maringa Membuktikan keistimewaan striker berkepala botak itu dalam membunuh dan mengubur kemenangan lawannya Golnya tidak pernah bisa diduga para pengawalnya David Dasilpa bergerak cepat menyambut umpan lambung tanpa bisa dihentikan para penjaganya Dia melompat lebih cepat dan mengarahkan bola ke sudut gawang Tanpa bisa dicegah Maringa yang tampil apik sepanjang pertandingan Gol fantastis dan indah Gol penyimbang yang sangat menguntungkan Persib Bandung Membuat peluang anak-anak Bandung lolos ke Grand Final Menantang pemenang Borneo FC versus Menuliminated Terbuka lebar Karena leg kedua digelar di Stadion Sijalak Harupat Sabtu 18 Mei 2024 Itu kesempatan emas buat Persib Bandung mengalahkan tim berjuluk Serdadu Tridatu Dan meraih tiket ke Partai Puncak Karena di Stadion Sijalak Harupat Persib Bandung Belum pernah dikalahkan lawan-lawannya Di Stadion Sijalak Harupat Persib sangat tangguh Untuk menghentikan, menguliti, dan mempermalukan pesaingnya di Liga 1 musim ini Dan terpenting Hasil imbang satu-satu jadi pembuktian Bahwa di era Bojanhodak Bali United sudah kehilangan tradisi menang dari Persib Bandung Di era Bojanhodak Bali United bukan lagi lawan yang menakutkan Taktik dan strategi Stepano Cubura alias Teko Tidak bisa melumpuhkan dan menghentikan Taktik dan strategi yang diterapkan Bojanhodak Di depan Bojanhodak Teko tidak bisa lagi membawa pasukannya mengalahkan anak-anak Bandung Tiga kali bentrok Tiga kali pula Bojanhodak mematalkan ambisi Teko Memperpanjang rekor kemenangan dari Persib Bandung Pesan Bojanhodak bernas Saya beda dengan pelatih-pelatih Persib sebelumnya Sisi positif leg pertama Persib tidak kalah dari Bali United Itu bisa diterima dengan lapang dada Tapi di sepak bola profesional Yang penting bagaimana caranya untuk menang Tidak ada hal lain Kata Bojanhodak Tekad menang dari Bali United di leg kedua Juga disuarakan pemain pengganti Ejrawalian Persib Bandung menurut Ejrawal Mereka punya mentalitas yang bagus Untuk merubah hasil pertandingan yang dimainkannya Untuk kemudian menjejakan kakinya Di Partai Pucat di Grand Final Menantang pemenang Borneo FC Persis Madura United Kami ingin menjadi juara Liga 1 musim ini Kami sangat siap mengalahkan Bali United di rumah Persib Di stadion Sejalap Harupat Dan di hadapan Bobo Teos gelar Kami yakin bisa mengalahkan Bali Untuk melangkah ke Grand Final Bilang Ejrawalian Bersambung Walian